Hai hujan apa namanya air hujan ya air hujan jika nan perpas hujan pertama contohnya kita enggak ada air aliran pertama jangan dulu diambil takut ada kotoran dari atas ketika nanti kira-kira tunggu lima menit baru setelah itu baru ambil kemudian air kali atau air sungai ini yang lagi banjirkan kita kan standarnya kemarin kita udah bahas air yang bisa digunakan jika pertama warnanya rasanya sama paunnya ini tidak berubah maka itu bisa dipakai sekarang pertanyaannya air kali yang banjir kira-kira bisa dipakai atau enggak bisa dipakai karena ketika ngalir itu yang membuat air itu menjadi kabur disebabkan karena tanah dan tanah menurut Rasulullah dan menurut hukum mempikir suci Oke salah satu hadisnya salah satu kita nyunah nih salah satu sabdan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada anjing yang menjilati bejana atau piring kita kata Rasulullah dibahas sebanyak tujuh kali awalahun nabi turam yang pertama kali pasuhannya pakai tak tanah berarti tanah suci ini andaikan ini banjir nih kemudian warnanya jadi berubah hitam kemudian bawahnya sedap disebabkan karena limbah jadinya nak jis tidak boleh dipakai tapi kalau yang kaya di situ masih kabur-kabur masih boh boleh kemudian kita lanjut saya review lagi tentang air musta'mal air musta'mal itu yang air yang muda kepake ya menurut Imam madhab syafi'i dalam kitab kifayatul akhiyar air musta'mal dianggap oleh madhab syafi'i tidak boleh dipakai karena najis madhab siapa syafi'i oke kemudian dalam madhab Imam Maliki yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama Mesir namanya Syed Sadik kata beliau air musta'mal masih tetap suci ada hadisnya saya bacakan saja kata Rasulullah Nabi SAW ya ada sebahagian anggota tubuh beliau itu belum kebasuh dia ngambil itu ada jenggotnya itu nyangkut ada segumpal air diambil gini doang kemudian ngebasu tubuh yang belum kebasuh kata Syed Sadik yang bermadhab Imam Maliki tidak ada satupun hadith yang mengatakan bahwa air musta'mal itu najis nanti-nanti dibawa di dalam berbagai kitab nanti di kifayatul akhiyar juga itu madhab syafi'i mengatakan tetap saja najis dan ada delilnya tetapi nanti dibantai lagi sama ulama yang lain Oh yang dipakai delil yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu doi ada yang mengatakan seperti itu dan itu biya biasa lumrah di dalam dalam masalah fi'i'i menilai dalam menilai sebuah hadis mendaifkan itu suasana itu apa namanya suasana yang lumrah yang dipandang oleh ulama sehingga kesimpulan yang malam ini kita pakai kitab tikus sunnah dengan madhab Maliki bahwa air musta'mal boleh digunakan tapi yang saya ingin menjelaskan begini ketika kita udah pakai wudhu nih dibawah ada ember ya kan kemudian nanti airnya tertampung di ember sini jika berubah warnanya dan baunya tidak sedap mungkin kita seharian panas-panasan kali ya akhirnya itu berubah bukan jadi air jadi kayak berminyak gitu kaga boleh dipakai itu air musta'mal yang tidak boleh dipakai maksud air musta'mal disitu sedikitpun tidak berubah warnanya pokoknya tiga kriteria ini tidak kelihatan minyak-minyak kotor-kotor gara-gara-gara daki yang nempel dibalut di badan kalau itunya enggak berubah berarti suci sekarang kita lanjut ada hal-hal yang bersih contohnya seperti sabun tepung terigu ya kemudian ada minyak rambut atau mungkin lilin atau yang semisal dengannya jatuh ke dalam air air bak kita dalam air mandi itu kamar mandi tepung terigu sekilo masuk ya kan kemudian airnya kurang dari dua pula kurang dari dua pula itu kira-kira satu gantong 120 lebih liter ya kan ukurannya apa tuh toren ya itu kira-kira segitu toren bukan toren Iya toren ya toren susah amat kalau kali ini maluku saya keluar jadi ketika air itu kurang dari dua pula berarti ketika jatuh tepung terigu terigu berubah warnanya meskipun itu barang suci namun tidak mesucikan boleh cuci kaki boleh dipegang maksudnya tapi tidak boleh buat untuk mandi sama wudu kira-kira jelas sampai sini sabun lagi sabun nih jatuh mungkin ya bapak-bapak mau mandinya sehari pakai sabunnya tuh satu satu sebuah sabun habis gitu cemplung itu dah ke dalam bab sampai berubah warnanya tidak lagi berubah air tapi berubah busa sabun itu pun tetap suci tapi tidak bisa dipakai untuk butuh kemudian al-kismurrabi bagian yang keempat air yang nempel ama najis ini gimana hukumnya najis itu banyak ya ada orang-orang tayi tayi manusia tayi burung dan seterusnya yang pertama najis itu bisa merubah tadi ya tiga kriteria warna rasa sama bau menurut kesepakatan para ulama fikir dalam hal ini jika tiga kriterianya berubah haram najis tidak boleh menggunakan air tersebut yang kedua kata syekh said sabiq dalam kitabnya ini jika airnya itu asli masih ori putih kayak begini tidak berubah maka menurut kesepakatan ulama pun suci digunakan apakah buat mandi apakah buat minum apakah buat wudu boleh dua-duanya kemudian kita cepat-cepat saja sekarang kita lihat sukru sukru itu artinya sisa sisa manusia yang sedang haid sisa istri maksudnya sisa kucing sisa babi sisa kuda sisa sapi sisa bekas kambing bagaimana hukumnya apakah boleh dipakai boleh diminum atau bagaimana sekarang kita lihat yang pertama bekas manusia hukumnya adalah suci apakah itu dia muslim ataukah dia kafir ataukah dia junub ataukah yang semisalnya air perempuan air bekas dari empat orang ini boleh kita minum maksudnya bekas gelasnya contohnya ini si Alex orang Nasrani dia minum pakai gelas ini kemudian saya juga pinjam gelas bekasnya dia saya pakai itu boleh kemudian masih ada sisa di dalam gelas ini yang dipakai sama Alex tadi yang orang Nasrani ini maka boleh kata ulama disini yang menjadi najis buat orang Nasrani atau musyrik dalam hal ini adalah akidah mereka yang najis tapi badan mereka tidak najis ini tambahan dari saya saja tambahan dari saya kalau Nasrani nya ada di daerah Maluku Utara di tempat saya dan saya tahu bahwa saya mereka tuh gemar banget suka banget makan B2 B4 eh B2 B2 ya teman babi teman banget ya itu kalau kita tahu dia sering makan hal binatang itu maka masukkan saya dan ini saran saya dan kita berkait-kaitan meskipun disini tidak dibahas tinggalin ganti gelas yang baru yang maksudnya disini adalah orang Nasrani yang bersih yang kagak pernah makan daging-daging kayak begitu itu boleh kita minum kopi nih di minum lagi sama Abang Jai minum kemudian minum lagi sama kita suci tidak najis boleh boleh oke muslim kafir junub maupun yang hak kemudian yang dimaksud dengan najis di dalam masalah ini adalah tadi saya bilang najis dalam sisi akidah mereka dalam pandangan Islam dulu di zaman sebelum datang Nabi Muhammad itu orang-orang Yahudi jika istri mereka itu lagi hai hai diusir keluar Hai ya disuruh keluar loh kotor kagak boleh minum pakai gelas saya katanya enggak boleh tidur bareng sama saya satu ranjang karena dianggap najis ting-jika begitu puyeng datuh sekali lagi ente memang begitu ya nah jadi di zaman dulu itu jika orang-orang nasrani orang-orang hidup itu yang istrinya giliran udah suci disuruh masuk masih air-air jadi itulah kebiasaan orang Yahudi datang Islam memberikan pencerahan dan penjelasan yang membantah pendapat orang-orang Yahudi bahwasannya orang-orang yang haid itu tidak suci kalau begitu kita toleransi banget gini wahdoh rahmat yang nasrani pun kalau memang dia bersih bekasnya dia gitu boleh soan-soan minum kok enggak dijanji enggak dianggap najis ya kan kalau kayak begitu saja berarti dari sisi ini saja bekas minumnya dia atau gelasnya dia kita bisa pakai mau bagaimana orang Islam dituduh radikal itu kan sana sangat-sangat aneh itu dari sisa manusia muslim kafir junub aid moh boleh kalau orang Yahudi dulu tidak boleh kalau orang Nasrani dia itu bertanya begini sama Nabi Muhammad Hai demikian setempat begini nanti lo kalau nanti datangin istri kamu jangan lewat belakang tapi lewat sebagaimana mestinya depan kalau lewat belakang antar anak lo jadi juling ngeliatin begini nih jadi kayak ngeliatin kita kayak ngeliatin orang lain gitu nah pendapat ini pun langsung diturunkan oleh Allah surat al-baqarah nisa'ukum harthullakum fa'tu harthakum anna syikdom istri kalian itu laksana ladang maka datanginnya ladang kalian itu dari mana saja kamu mau tafsirannya gaya apapun lusuhkan hajar eh sorry eh cangkul ya aduh 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 tadi gue yuk udah enak eh eh iya enak tahu masih ABG gitu ya ayat ini membantah pernyataan orang Nasrani kalau mendatangi dari belakang itu katanya wajahnya enggak buat enggak stabil matanya enggak stabil juling tadi nah kata Allah kagak salah kasariat kayak begitu sih apa yang ajarin ya kayak begitu-begitu baru bid'ah tuh bid'ah yang sesat kagak diajarin Islam tuh sehingga Allah bantah enggak bener disitu maksudnya dari mana saja tetapi ingat jangan sampai lewat jalan yang lain itu ya yang kedua su'run mayu kalulahmu sisa bekas hewan yang bisa dimakan dagingnya apa coba sapi ayam apalagi tuh bebek kambing kambing ya di sini nggak ada orang tak sapi dah nah kucing kakak yang bisa di ini yang bisa dimakan dagingnya apa hukumnya bekas sapi apa hukumnya bekas kami pokoknya seluruh binatang yang bisa dimakan dagingnya kita ini lagi bawa air di seember nih datang ke sana kebetulan kita lagi haus atau mungkin lagi puasa mungkin sore-sore bawain air satu ember buat si sapi kemudian setelah dia minum masih banyak yang itu tersisa tuntung-tuntung beduk udah-udah udah bunyi deh tuh waduh buka ini ya sudah nggak usah meskipun kalau disitu kagak ada air sama sekali nggak ada contohnya gitu kan ya sudah soan aja mas hati bagi paroh gitu ya iya eh bagi-bagi dikit ya gitu karena kenapa liurnya itu bukan najis kalau najis kakak boleh dimakan dagingnya beda ama an anjing bukan begini ya anjing jadi sapi diurnya sapi tidak nah najis sehingga boleh tidak minum bekas tapi ingat kalau dari jumlah air yang ada di ember itu yang mendominasi adalah air liurnya sehingga pas dipegang itu kayak lempen lempel gimana gitu udah kagak asli lagi itu air berarti kita pakai tiga kriteria tadi warna bau sama rasa rasa kalau rasanya aduh udah kayak agar-agar nih udah nggak usah kuat-kuat meskipun sapinya liurnya suhu tapi sudah mendominasi liurnya nggak boleh meskipun tidak dianggap najis ya tapi masih diminum ya maksud saya disini maksudnya saya sabi disini itu adalah air liur disitu tidak mendominasi air airnya banyak liurnya juga digit ketika bekas minum intinya boleh dimi di minum tadi kata saya sawat sama sabi para ulama bersepakat bahwa seluruh binatang yang boleh dimakan dagingnya sisanya bekasnya suhu suci yang ketiga suurul bigol wal himar wassibak wajewarutai 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 sisa bigol itu antara kuda ama keledai bentuknya nah bigol ini dia bisa berubah dia itu suka makan kotoran maka kata ulama ketika dia itu makan kotoran biasanya itu badannya bau badannya bau sehingga haram hukumnya untuk dimakan dagingnya tapi jika dipisahkan dari kotoran dan dikasih makanan-makanan yang baik dikasih semangka dikasih apa anggur kemudian dia nggak bau badannya maka boleh disembelih dan dimakan itu bigol itu antara keledai ama kuda agak mirip-mirip kemudian ada himar ahimar itu keledai asli binatang pendek nah ini haram hukumnya dimakan dagingnya sekarang kita lihat bekasnya mereka ini ya bahwa tohirun bekas binatang-binatang ini adalah hukumnya suhu suci kita baca hadisnya hadis Jabir radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam hadis dari Jabir radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau ditanya ada tawadzabu bima afdalatil himar boleh nggak kita minum bekas keledai oke kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam apa ya boleh wa bima afdalatis kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan hadis ini akhrajahu ashabi'i diriwayatkan atau dikata Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan hadis ini akhrajahu ashabi'i diriwayatkan atau dikeluarkan oleh al-imam ashabi'i waddaraqutni walbayhati waqala lahu asanidun iza wama ba'duha iya ba'din kanat kawiyyatan sanatnya kuat banget berarti sah sahih berarti binatang yang bisa dimakan daging yang kagak bisa dimakan dagingnya seperti bigol himar keledai binatang buas dan yang lainnya sisanya suci cuma tadi saya bilang kalau yang mendominasi liurnya maka kagak boh boleh yang keempat bekas kucing ini tiap hari ini kucing ada di rumah kita ya gitu ya barokal ya bekasnya suci di hadis kabashah binti ka'ab ada hadis kabashah binti ka'ab beliau ini dipelihara oleh abu qatada anna abu qatada dakhla alaiha abu qatada ini masuk ke rumah kabashah fasakabat lahu kemudian kabashah ini menyediakan air buat abu qatada faja'at hir faja'at hir watun konyong-konyong datang satu ekor kucing tashrabu minhu fa'asgahlaha al-ina'a hatta syaribat minhu ini abu qatada ini bekas minumnya ini setelah diminum kemudian diseguhin lagi buat kucing nah kucing pun ikut minum setelah itu diambil lagi sama abu qatada minum lagi berarti hukumnya bekas minum kucing tidak nah cuman nanti di dalam madhab shabihi perhatikan jika mulutnya itu ada kotoran ya mungkin kucing jorok ya bukan kucing ranggok apa anggora ya kucing muda kucing muda gak bagaimana gak dirawat gak dirawat nah kalau kucingnya itu mulutnya ada kotoran dan kemudian diminum itu air ya sehingga nempel itu mulutnya ke air terlihat itu najis maka gak boleh diminum yang dimaksudkan disini adalah kucing yang dipelihara dan persis bekasnya apa suci oke yang terakhir setelah ini boleh minum sama makan terakhir terakhir ya yang kelima tapi diingat-ingat nih jangan sampai udah jelasin nanti di suatu tempat eh aduh rekam ya di tempat yang masih nanya lagi masih capri ustad ini boleh gak ini bekas kucing nih ya berarti ngajinya kagak pakai kuping dah oke yang kelima sukrul galdi wal khinzir bekas anjing sama babi nah ini dah udah gak pakai ditanya dah ini ya boleh waduh boleh boleh aja ya nah pokoknya dari mulai ujung rambut sampai ujung buntutnya babi sama anjing hukumnya nah sehingga bekasnya kagak boleh dimak dimi minum ataupun digunakan untuk wubuh ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kita bertahap sekarang kita sudah masuk ke ini sampai kita selesai kita selesaikan kitab ini kalau udah sampai selesai nih lu langsung kita sudah hindah sudah sarjana sudah selesai oke tapi ingat tapi ingat yang kita bahas ini adalah madhat ma maliki nanti ketika dapat di buku yang lain oh jangan dulu langsung Ustaz salah ini dengan jelasinnya itu atau dia baca Imam Malik eh Imam Hanafi atau dia bacanya Imam Ahmad atau bacanya Imam Asyafi gitu jadi intinya adalah kita menggunakan kitab ini karena ini sesuai dengan sunnah maka tidak boleh kita dibilang kita ini tidak nyunah sesuai dengan sunnah ada hadis-hadisnya yang kita jelaskan Ustaz begitulah hukum VK jika ada pertanyaan saya persilahkan mohon hukum Ustaz Ustaz di komplek kita kan air pump beberapa kali itu keruh dan berbau nah itu berarti tidak boleh untuk digunakan wudu dong ya ya betul ya jadi yang pertama itu keruhnya itu bawahnya itu sampai nyenget banget di hidung nah pokoknya selesai tidak boleh kalau bau kapurit tidak boleh 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 digunakan karena itu nanti fermentasi nanti jadi kalau untuk bau kapurit bisa digunakan mandi atau wudu tapi kalau berubahnya bau kayak bau bot tadi wah itu sudah sudah keluar dari kehasilan air dan tidak boleh digunakan ada lagi cukup ya cukup ya cukup ada yang nanya udah udah katanya mau nanya udah katanya mau nanya udah udah komentar katanya penasaran sama Ustaz Hamdan iya udah udah bikin maghap baru ya rambutnya keluar dari hijab tuh udah udah kalau nggak ada Faji udah kalau nggak langsung doa langsung doa Bismillahirrahmanirrahim kita doa sama-sama mudah-mudahan